Halo, welcome or welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang karma healing. Jadi aku disini akan menyampaikan pesan-pesan dan petunjuk dari semesta untuk kamu untuk bagaimana menyembuhkan karma yang kamu punya di dalam hidup ini. Jadi aku akan menjelaskan itu dan memberikan petunjuk dan arahan untuk kesana. Itu tujuan aku membuat video ini. Dan ini adalah general reading, jadi kalau misalkan tidak resonate buat kamu berarti reading ini bukan untuk kamu. Ini bagi siapapun yang membutuhkan pesan healing ini saja. Perkenalkan sedikit bagi yang baru di channel aku. Aku Wins Healing bisa panggil aku Wins. Aku seorang light worker, spiritual messenger, healer, empath, psychic medium dan aku memakai kelebihan yang semesta berikan ke aku untuk aku bagi ke kalian untuk membantu menyampaikan pesan-pesan healing bagi yang membutuhkan. Jadi tujuan aku membuat channel Youtube ini adalah untuk itu. Disini kita punya, Pahal 1, Pahal 2, Pahal 3. Silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian mana. Disini kita punya Joy, Acceptance, and Hope. Yang pertama, kristalnya kita punya Selenite. Selenite Crystal. Lalu kita ada Red Jasper. Kita ada Red Jasper. Lalu yang ketiga, kita punya Clear Chords. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Karena kalau misalkan kalian ketarik kelebih dari satu, berarti ada pesan-pesan juga buat kalian disitu. Misalkan 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Bisa jadi pesannya berurutan juga. Kalau misalkan ketarik ketiga-tiganya sekaligus juga bisa. Kalau misalkan kurang resonate yang kamu pilih, mungkin berarti kamu salah menangkap intuisi. Kamu bisa coba pilih pahal yang lain. Kalau misalkan tidak resonate juga, berarti reading ini bukan untuk kamu. Oke, kita langsung mulai aja. Dengan pahal 1 dengan Selenite Crystal. Terima kasih banyak. And I'll see you in the reading. Halo, pahal 1. Bagi kalian yang memilih Joy. Dengan batu Selenite Crystal. Ini adalah reading kamu tentang Karma Healing. Pesan penunjuk kamu untuk Karma Healing kamu. Kita lihat disini, ada pesan di balik kartu ini. By practicing gratitude in your everyday life, you will eventually find joy in everything, every moment, every person you've encountered in your life. Remember that gratefulness opens the door to abundance. Jadi disini, dibilangnya, kunci kebahagiaan kamu disini adalah semakin banyak kamu bisa bersyukur atas hidup kamu setiap harinya disini, dibilangnya. Karena disini, eventually, kalau kamu merasa kamu saat ini belum mencapai titik bahagia kamu, kuncinya adalah ini. Dari sini kamu akan bergerak ke arah Joy. Karena kamu akan happy dengan apapun yang kamu ada di dalam hidup kamu, meskipun itu mungkin berat buat kamu, meskipun itu mungkin menantang buat kamu. Pahal 1. Tapi disitu kamu bisa tetap menyemukan kebahagiaan, keceriaan di dalam momen-momen tersebut. Ya, di dalam setiap orang yang kamu ketemu di dalam hidup kamu. Yang kamu bawa adalah Joy. Ya, gitu. So, disini diingatkan ke kamu. Ya, remember. Bersyukur adalah kunci kamu membuka pintu keabandans kamu disini dan kebahagiaan kamu, Pahal 1. Your karma adalah untuk ketemu sama ini. Ya, karma kamu adalah bertemu dan menemukan kunci ini untuk membuka pintu abandans kamu. Ya, gitu. Oke, Pahal nomor 1. Kita lihat ya kalau dari kartu-kartunya bagaimana untuk Pahal 1. Kita lihat dari kartu yang pertama. Berdoa sebentar. Kita lihat ya, Pahal nomor 1. Kita punya High Priest and then kita punya Strength. Ya. Pahal nomor 1. Karma kamu disini adalah untuk menemukan kekuatan spiritual kamu. Ini sudah jelas banget ya, Pahal 1. Kunci kebahagiaan kamu ada di dalam kekuatan spiritual kamu sendiri disini. Strength and High Priest. Ini kartu High Revenge ya, kalau ditarot. Ya. Gitu. Hmm. Ya. Dan bagian dari takdir kamu juga disini atau karma kamu ya, aku rasa adalah untuk bertemu dengan seseorang. Pasangan hidup, pasangan jiwa, dan kalian berdua akan saling mengajarkan secara spiritual disini. Ini sudah tergambar jelas sekali di mata batin aku, Pahal nomor 1. Ya. Dimana kamu akan menemukan kekuatan kamu sendiri dan kekuatan kamu itu akan ditopang dengan seseorang yang memang kamu harus ketemu di dalam kehidupan kamu, Pahal 1. Ya. Strength and High Revenge. Ya. Zodiac yang muncul disini adalah Leo dan Taurus. Ya. Ini bisa Sun, Moon, Rising. Kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan. Tapi kalau tidak aku sebutkan bukan berarti ini bukan reading kamu ya. Disini cuma ada 2 Zodiac yang keluar disini untuk reading kali ini. Ya. Gitu. Jadi, ini maksudnya karma kamu. Adalah kamu menemukan kekuatan, keberanian, dan keyakinan kamu sama diri kamu sendiri. Biasanya orang-orang yang mungkin pilih Pahal ini adalah orang-orang yang mempunyai krisis percaya diri biasanya. Belum memahami kekuatan yang sebenarnya yang ada di dalam dia. Ya. Gitu. Dan biasanya mungkin karma kamu disini, Pahal nomor 1, adalah biasanya kamu ditaruh di dalam, apa ya, di kehidupan kamu. Semesta menaruh kamu di posisi dimana kamu mungkin banyak sekali gejolak-gejolak yang terjadi tetapi dari eksternal kamu atau dari sekitar kamu disini. Tekanan-tekanan dari sekitar kamu disini yang membuat kamu kuat seperti berlian, Pahal nomor 1. Ya. Temukan kekuatan kamu dengan pelajaran spiritual kamu. Semua yang terjadi di hidup kamu itu ada pelajaran spiritualnya Pahal nomor 1. Everything. Dari kamu kecil sampai sekarang. Pahamilah ini, sadarilah ini. dan yakinlah kalau itu semua adalah apa ya, ibarat kamu masak gitu ya, itu bumbu-bumbunya untuk kebahagiaan kamu sendiri, Pahal nomor 1. Tanpa itu semua, kamu nggak bisa menemukan kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Pahit manisnya pengalaman hidup kamu disini, Pahal nomor 1. Kamu pelajari itu. Semakin kamu bisa punya pikiran yang terbuka untuk belajar secara batin, kita tuh sampai kita mati gitu ya, Pahal nomor 1. Momen belajar ini akan terus berjalan. Karena karma, hidup adalah belajar. Ya, Pahal nomor 1. Pahal nomor 1 adalah orang-orang yang akan menemukan kebahagiaannya. Aku yakin sekali, Pahal 1. Ya, aminin ini Pahal nomor 1. Joy is your key to life. Ya, gitu. Oke, disini aku akan lanjut ke kartu yang berikutnya. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya, Pahal 1. Sorry, Pahal 1 lilinnya mati. Aku nyalain sebentar ya. Oke. Pahal 1. Disini kita ada She rides the wild. Sorry, She rides with wild spirit unbroken. Ya, Pahal nomor 1. Kalian adalah orang-orang yang sebenarnya kebahagiaan kamu disini. Karma kamu adalah untuk menemukan kebebasan ini. Kebebasan untuk berkreasi. Kebebasan untuk melakukan apa yang sejalan sama apa yang kamu inginkan di dalam hidup kamu. Cita-cita kamu, mimpi-mimpi kamu disini. Kamu punya kebebasan untuk melakukan itu semua. Kalau kamu bisa punya keyakinannya untuk membebaskan diri kamu dari situasi-situasi yang membelenggu kamu saat ini. Ini bisa menjadi siapapun ya. Orang-orang, apapun situasi kamu saat ini. Ya, karena karma kamu disini. Meskipun situasi di sekitar kamu seperti gemuruh, tapi kamu bisa menemukan ketenangan kamu dan kamu jalan atau terbang ke arah yang memang seharusnya disini. Kebahagiaan kamu ada di tangan kamu sendiri. Pahal nomor 1. Bukan di omongan orang lain. Bukan di tangan orang lain. Ini, kalau kamu bisa sadar sama ini dan kamu punya keyakinannya atas ini, hidup kamu akan happy disini, Pahal 1. Ya, gitu. Angka kamu disini adalah angka 2 dan angka 8. Ya, gitu. Jadi, angka 2 itu adalah pelajaran kamu untuk bisa punya keyakinan atas diri kamu yang tinggi dan semesta. Ya, biasanya orang-orang yang di Pahal 1 ini aku ngerasa ya juga adalah orang-orang yang mungkin sulit mengambil keputusan. Aku ngeliatnya. Ya, karena punya karma inner child juga disini aku rasa. dimana mungkin kamu seketika kamu bertumbuh gitu ya menjadi dewasa gitu dari kamu kecil mungkin kamu tidak punya banyak ruang untuk memilih Pahal nomor 1. Sehingga kamu mungkin di dalam kehidupan kamu sulit gitu ya selalu bimbang untuk masalah pilihan. Saya mau pilih A atau pilih B sangat sulit buat kamu untuk menentukan keputusan kamu sendiri. Ya, Pahal nomor 1 kalau kamu mau tanya gitu ya bagaimana sih sebenarnya aku bisa lebih bijaksana di dalam mengambil keputusan dan tidak takut dengan keputusanku sendiri. Jangan takut salah. Ya, semesta tidak menuntut kamu untuk selalu benar Pahal nomor 1. It's okay to make mistakes. Gak apa-apa kalau salah sekali-sekali. Justru dari salah itu kamu akan tahu yang benar yang mana. Ya, jadi kalau kamu misalkan ada di persimpangan sebuah jalan kamu bingung kamu mau belok kiri atau belok kanan Pahal nomor 1. Kalau cara aku pribadi aku biasanya aku cuma merem aku cuma rasain pakai intuisi aku aku belok kiri atau belok kanan oke, saya belok kiri tetapi disitu aku bawa di dalam doa aku. Aku bilang kalau misalkan jalan ini bukan jalan yang terbaik buat aku Tuhan tolong tutup langkah aku ini dan tunjukkan aku bawa aku ke arah yang lebih baik dan itu selalu manjur Pahal nomor 1. Jadi kita gak takut lagi ngambil jalan kita punya keyakinan keyakinan kalau jalan yang kita ambil akan membawa kita ke arah kebahagiaan ini. You have to have the faith. Kamu harus punya keyakinan ini. Pahal nomor 1. Ya, gitu. Karena ketidak yakinan kamu ini adalah blockage kamu sendiri. Adalah halangan kamu sendiri untuk kamu ke arah kebahagiaan ini. Ingat kekuatan kamu. Ya, kamu adalah orang-orang yang jauh lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan sendiri. Pahal nomor 1. Kekuatan kamu itu besar sekali. Aku bisa merasakan ya di sini. Ya, energinya ini ke aku dari ujung kepala sampai ujung kaki kekuatan kamu. Kekuatan mental kamu, spiritual kamu, ketahanan kamu, orang-orang yang tahan banting di sini. Pahal nomor 1. Ya, jadi jangan takut. Kamu bisa melewati semuanya. Ya, di sini kita punya kartu ini. Lalu di sini kita ada tender, trust, beloved body. Ya, Pahal nomor 1 adalah orang-orang yang punya karma di sini untuk menemukan ketulusan di dalam keyakinannya sendiri. Ya, dan mencintai dirinya sendiri di sini. Beloved body. Ya, diri kamu sendiri terdiri dari tiga unsur. Pahal nomor 1. Jiwa, raga, dan pikiran. Ya, jadi batin kamu, spiritual kamu, kesembuhan kamu di situ akan menyembuhkan pikiran kamu, mindset kamu, dan juga badan kamu secara kesehatan kamu. Pahal nomor 1. This is your karma untuk punya balance antara ketiga ini. Mind, body, and soul. Angel number kamu di sini adalah 11-11 dan 1-2-3. Ya, dan angka 2 dan angka 8 tadi aku sudah sebutkan. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini bagaimana kamu benar-benar bisa, karena kan aku bilang, kamu mungkin banyak ditaruh sama semesta di dalam situasi-situasi yang toxic. Entah relationship toxic, entah keluarga yang toxic, dan lain-lain. Ya, tapi bagaimana kamu bisa memeluk diri kamu sendiri di sini. Dan kamu bilang, saya sayang sama kamu, saya tidak mau menyakiti kamu lagi, dan saya membebaskan kamu. Maka kamu akan bebas menuju ke arah kebahagiaan kamu, Pahal 1. Ya, kita ada itu. Aku akan lanjut ke kartu berikutnya untuk Pahal 1. Sorry ya, tadi kartunya jatuh, aku mesti ambil dulu. Oke, kita lihat ya. Pahal 1, kelanjutannya bagaimana. Aku berdoa sebentar. kita lihat ya, karma healing kamu, Pahal 1. kita punya carnelian and cellistite. Ya. Pahal 1. Pahal 1. Nomor 1. Kalau kamu mau tanya ya, bagi yang mungkin sedang mencari kristal, atau mungkin mulai ketarik sama energi kristal, ya, kristal yang bagus untuk kamu, di dalam kamu, menghiling karma kamu di sini, adalah carnelian and cellistite. Ya. Masuk ke aku, ya intinya yang warna-warna seperti ini, ya putih, biru yang terang, orange atau merah seperti ini, ya nggak harus carnelian dan cellistite, tetapi yang punya warna seperti ini, yang mungkin punya benefit yang serupa, juga bisa ya, untuk kamu, bisa menghiling karma kamu di sini. Kamu memilih selenite, selenite ini juga ngomongin tentang power, ya, dan ini kita punya strength. Jadi karma kamu menemukan kekuatan kamu, kekuatan batin, kekuatan pikiran kamu, kamu balance di situ, dan kamu bisa memanifestasi kehidupan yang baik sekali, Pahal nomor 1. Kehidupan yang luar biasa bahagia di sini. Carnelian, feed your creativity. Ya, berarti karma kamu, Pahal nomor 1 di sini, kita punya Carnelian and Celestite. Ya, Carnelian di sini bilang, kalau misalkan, perjalanan kamu di dalam hidup kamu adalah untuk menemukan kekreatifan kamu. Pahal nomor 1 ini adalah orang-orang inventor, ya, orang-orang pencipta, orang-orang pengkreasi, gitu ya, creator. Ya, energi magician, energi manifestor, energi creator ada di Pahal 1 ini. jadi joy, kamu bisa memanifestasi, kamu bisa membuat kebahagiaan kamu sendiri, kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu sendiri, Pahal nomor 1. Dengan apa yang kamu suka jalani. Carnelian ini ngasih aku energi passion. Apa yang sebenarnya kamu passionkan di dalam hidup yang kamu seneng ngelakuinnya. Ya, apapun ini, pekerjaan kamu, kekreatifan kamu, dan lain-lain. Semakin kamu kasih makan itu, Pahal nomor 1, semakin kamu menemukan kekuatan kamu, pencerahan lagi tentang kamu harus bagaimana, dan karir kamu, misi jiwa kamu, dan lain-lain. Ya, semua lewat kreatifitas kamu, kalian adalah orang-orang yang luar biasa kreatif, visioner, punya ide-ide yang brilian, dan lain-lain. Pahal nomor 1, jangan kamu ragu sama diri kamu sendiri. Ya, ide-ide kamu ini datangnya dari semesta. Kekreatifan kamu, bakat seni kamu, apapun yang kamu punya di sini, Pahal nomor 1, even bakat spiritual kamu, ini semua pemberian dari semesta untuk kamu. Ya, cari potensi kamu, gali itu. Pakai kekuatan kamu sebagai kelebihan kamu, dan kamu explore di situ, Pahal nomor 1. Ya, meskipun orang di sekitar kamu bilang yang sebaliknya, tapi kamu tahu sendiri apa yang kamu cinta untuk kamu lakukan di sini, dibilangnya. Ya, Celestite, soothe your soul. Tenangkanlah jiwa kamu di sini, Pahal nomor 1. Pahal nomor 1 adalah orang-orang yang mungkin mempunyai kekuatan pikiran yang besar, ya, tetapi mungkin karma kamu untuk membalansi itu dengan kekuatan spiritual kamu supaya kamu bisa lebih tenang. Ya, biasanya Pahal nomor 1 ini adalah orang-orang yang punya mungkin pikiran-pikiran yang terlalu cepat, gitu ya, overthinking, anxiety, ADHD, sulit bisa fokus, gitu-gitu ya, Pahal nomor 1, nih aku ngeliatnya. Tapi kamu bisa menenangkan diri kamu, ya, kamu bisa menenangkan diri kamu di sini, dan kamu bisa menemukan jawaban yang kamu perlukan jika kamu bisa tenang. Ya, jadi, kalau kamu ngerasa diri kamu gelisah, gerasak, grusuk, stress, dan lain-lain, stop. Ya, stop dan tenangin diri kamu di sini. Cari cara untuk kamu ketemu, tenang. Cari waktu sendiri, meditasi, dan lain-lain. Kamu tahu apapun di sini caranya untuk bisa meregulasi lagi kekuatan pikiran kamu. Karena kalau ini terlalu over, kamu akan termakan sama ini. Karena ego kamu ada di situ. Ego kamu ada di pikiran kamu, Pahal nomor 1. Lawanlah kekuatan ego ini dengan kekuatan cahaya batin kamu, Pahal nomor 1. Semakin kamu bisa mengontrol ini, semakin hidup kamu akan happy, Pahal nomor 1. Semakin apa yang memang harus terjadi di dalam kamu, ya, semakin apa yang Tuhan rencanakan buat kamu, Pahal nomor 1, bisa terjalani dengan baik untuk kamu. Ya, nih, Carnelian and Celestate. Masuk ke aku juga, Aquamarin juga masuk ke aku di sini. Ya, Clear Quartz, sorry, Selenite juga masuk ya, batu-batu yang berwarna putih, terang-terang, intinya yang, yang apa, bening-bening seperti ini juga bagus buat kamu ya. Pahal nomor 1. Ya, dan yang berwarna merah-merah atau orange atau kuning juga masuk ke aku di sini. Ya, berarti Citrine juga masuk, Garnet beberapa dari kalian juga. Ya, gitu. Jadi, itu untuk Pahal 1. Dan aku akan lanjut ke Oracle, pesan terakhir buat kamu di sini, di dalam Karma kamu. Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya. Kita punya The Priest. Kebetulan yang bukan kebetulan ya, Pahal nomor 1, and The Muse. Energinya bagus sekali, Pahal nomor 1. Ya. Lihat, di sini, The Priest. Kebetulan yang bukan kebetulan. Dan di sini ada kartu High Priest. Ya. Berarti, artinya apa? Memang sudah jalan kamu untuk terbangun secara spiritual, Pahal nomor 1. Mata batin kamu terbuka, kamu melek spiritual, kamu melek untuk bagaimana kamu menemukan kekuatan sebenarnya yang ada di dalam kamu, vibrasi kamu di sini, besar, Pahal nomor 1, dan entah kenapa aku juga merasakan North Node. Ya. North Node ini berarti kalian orang-orang yang punya misi jiwa spesifik. Ya. Tujuan hidup spesifik yang semesta sudah atur buat kamu. Ya. Jadi, elemen takdirnya besar sekali. Ya. Perseverance. Faith. Ujian kamu di dalam kehidupan kamu is always faith. Ujian keyakinan ini akan terus-terus ada di dalam hidup kamu, Pahal nomor 1. Tapi kalau kamu bisa pegang keyakinan yang luar biasa, happy hidup kamu di sini. Kamu bisa, Perseverance itu, ketahanan kamu. Melewati kehidupan. Ya, melewati ombak-ombak kehidupan. Kamu tuh orang yang bisa ngelewatin apapun, Pahal nomor 1. Aku yakin banget Pahal nomor 1 ini adalah orang-orang yang sudah melewati pahitan hidup yang besar. Tapi kamu bisa lewatin itu. Jadi, apa yang kamu perlu takutkan lagi untuk ke depannya? Nggak usah takut, Pahal nomor 1. Ya. Apapun ombak yang kamu akan temukan, semakin kamu bisa dewasa dan bijaksana secara spiritual, itu nggak ada apa-apanya, Pahal nomor 1. Kekuatan Tuhan melebihi segalanya. Dan kamu tahu itu ada kekuatan itu ada di dalam kamu, Pahal nomor 1. Perseverance. You are the priest di sini, Pahal nomor 1. Orang-orang yang punya kekuatan batin tinggi. Beberapa dari kalian literally punya bakat spiritual. Terutama melihat di sini. Ya. Penglihatan, clairvoyance masuk ke aku juga di sini bagi kalian yang paham itu. Ya. Gitu. Jadi di sini kita punya the priest. Ya. Beberapa dari kalian, kalau kalian lihat ya di sini, ini kayak bola kristal gitu ya. Ya. Beberapa kalian mungkin punya bakat mimpi gitu ya. Mungkin melihat dari mimpi, melihat mungkin kejadian-kejadian yang belum terjadi. Beberapa dari kamu ya di sini, Pahal nomor 1. Kekuatan spiritual kalian berasa sekali di aku saat ini. Ya. Jadi, kamu sadar, kamu punya kekuatan ini. Jadi, jangan takut sama cobaan-cobaan yang ada di dalam dunia ini. Karena itu semua adalah anugerah buat kamu. Ya. Supaya kamu semakin sadar, semakin kuat, semakin belajar, dan lain-lain. Untuk menerima yang lebih besar lagi di dalam hidup kamu, Pahal nomor 1. Ya. Di sini. Sebentar. Ya. Kita punya the muse. Ya. The muse buat aku adalah tadi yang berhubungan sama kreativity. Ya. Kamu orang-orang yang akan banyak sekali menciptakan sesuatu. Ya. Menciptakan sesuatu dengan cara yang baru atau yang sekaligus memang baru. Atau menjadi suatu inspirasi, menjadi orang-orang pemimpin yang baik. Gitu ya. Di sini the muse. Ya. Gitu. Karma kamu di dalam hidup juga adalah orang Pahal 1 ini adalah orang-orang yang sangat generous. Ya. Sangat murah hati. Aku bisa merasakan itu. Tetapi, kerap dimanfaatkan sama orang-orang di sekitar kamu. Seperti yang aku tadi bilang di awal, ya. Kalau kalian itu terus ditempatkan di dalam situasi di mana kamu akhirnya sadar sama diri kamu sendiri dengan bagaimana relasi kamu dengan sekitar kamu dan lingkungan kamu sendiri. Ya. Ingat, kita bermurah hati boleh. Tapi ingat, kita harus bisa respect diri kita sendiri juga. Pahal nomor 1. Ini karma kamu. Semakin kamu bisa sadar sama ini. The more joy yang kamu akan bisa ketemukan di dalam hidup kamu di sini. Kebahagiaan yang lebih. Ya. Tiga cangkir ini memberikan aku energi Three of Cups kalau ditarot. Ya. Three of Cups artinya di sini adalah persahabatan orang-orang yang nanti akan ketemu di dalam hidup kamu di sini. Ya, feeling aku sih pahal nomor 1 ini bukanlah orang-orang yang akan punya terlalu banyak teman ya. Tetapi kamu punya teman-teman yang terpilih. Berikut juga pasangan hidup yang memang sudah terpilih buat kamu pahal nomor 1. Ya. Teruslah jadi orang yang bermurah hati. Tetapi orang yang bisa menghargai dirinya sendiri juga. Balance. Yang tadi aku bilang. Ya. Ini shadow work kamu. Apa yang aku bilang di sini adalah shadow work kamu, adalah karma healing kamu. semakin kamu punya kesadaran di sini, semakin kamu bisa mengikis sisi-sisi gelap yang ada di dalam diri kamu. Pahal nomor 1, aku cuma membantu membuka kesadaran kamu lebih ke depan. Ya. The muse, seseorang yang akan menjadi inspirasi, menjadi contoh buat orang-orang di sekitarnya. This is you, pahal nomor 1. Mungkin beberapa dari kalian, aku mungkin mendengar ya di sini, apa emang iya, apa emang saya begitu, emang saya begitu. Karena kamu belum sadar, pahal nomor 1. Kamu akan sadar sama ini, seiring perjalanan jiwa kamu. Seiring spiritual kamu semakin berkembang, bertumbuh, menjadi dewasa dan bijaksana, pahal 1. This is your karma. Dan aku yakin kalian orang-orang yang luar biasa dan akan menciptakan dan membawa hal yang luar biasa juga di dalam hidup ini, pahal nomor 1. I believe in you. Aku pribadi percaya sama kalian. Tinggal kalian percaya sama diri kamu sendiri. Ya. Tuhan semesta juga sudah mempercayakan ini ke kamu. Jadilah cahaya. Ya. Pahal nomor 1, itu pesan untuk kamu. So, iya. Itu reading untuk kamu, pahal nomor 1. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini. Ya. Maaf jika ada salah-salah kata. Dan aku... Sorry ya. Bagi kalian yang merasa terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, silahkan. Bagi yang sudah, terima kasih banyak atas dukungannya. Jika kalian ingin komentar di bawah, ya. Itu kolom komentar terbuka bagi kalian. Kalian mau sharing. Kalian mau berbagi feedback tentang video ini. Kalian bisa ketik juga di situ. I claim this energy. I claim this reading. Itu bisa menjadi manifestasi kamu juga. Karena dengan kita menulis atau mengetik itu juga bisa membantu manifest ya. Jika kamu merasa terpanggil aja untuk itu. So, thank you so much bagi yang sudah meluangkan energi dan waktunya untuk itu. Terima kasih banyak. Dan jika kalian ingin personal reading sama aku, terpanggil untuk sesi konsultasi, sesi healing, apapun masalah kamu, siapapun kamu, dimanapun kamu, bisa kontak aku lewat WA. Nomor WA-nya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Atau bisa DM aku via Instagram juga namanya sama windsealing juga kalau kalian mau tanya-tanya. Jangan sungkan-sungkan. Aku yang langsung sendiri menjawab di situ kalau kalian mau tanya-tanya dulu. It's okay. Jangan malu-malu. Dan, iya. Sesi ini adalah sesi berbayar karena ini adalah pekerjaanku. mata pencaharian aku sehari-hari yang aku lakukan untuk membantu orang. Jadi, jika kalian merasa terpanggil saja. Ya. Gitu. Jadi, itu saja. Dan, tidak ada penghakiman atas situasi kamu. Jangan takut. Aku tidak akan menjudge atau menghakimi siapapun. Kita semua punya jalannya. Kita semua manusia itu pasti ada kelebihan kekurangannya ya. Justru aku akan membantu kamu untuk menemukan potensi kamu lagi di sini. Ya. Pahal nomor satu. Jadi, dan tentunya privasi juga terjaga. Aku terbuka bagi siapapun yang membutuhkan bantuanku. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pahal nomor satu atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu doain kalian setiap setelah reading Pahal nomor satu untuk yang terbaik untuk kamu. Sehat. Sukses. Bahagia selalu. Pahal nomor satu. Amin, amin, amin. Ya. Gitu. Dan, ya. Semoga dan good luck di dalam perjalanan kamu. Meng-healing diri kamu sendiri ya. Perjalanan healing kamu di sini. Sekali lagi, thank you so much dan semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Ya. Ya. Take care Pahal nomor satu and I'll see you again. Have a nice day. Bye-bye. Halo, Pahal dua. Bagi kalian yang memilih kartu ini. Ya. Acceptance dengan batu red Jasper Crystal. Ini adalah general reading kamu tentang karma healing. Ya. Jadi, aku di sini akan membantu menyampaikan karma kamu di dalam kehidupan kamu kali ini. Ya. Dan, bagaimana kira-kira petunjuk untuk bisa meng-healing itu untuk kamu aku akan bantu sebisa aku di sini untuk menyampaikan itu. Ya. Di sini kita punya kartu acceptance berarti menerima self-love. Kamu lihat di sini ini adalah sebuah kaca cermin. Gitu ya. Jadi, dia menerima dirinya sendiri juga di sini dan situasi di sekitar ya. Kita lihat ada pesan apa di baliknya. Once we accept that everything has its time and purpose, life will lead us to peace. Berarti perjalanan kamu di dalam hidup kamu di sini, paham nomor dua, untuk menemukan kedamaian batin kamu. Ketika kamu bisa menerima, ketika kamu bisa ikhlas atas diri kamu sendiri dan situasi kamu. Di sini dibilangnya, ketika kita bisa menerima kalau segala sesuatunya di dalam hidup ini, semuanya ada waktunya dan semuanya ada tujuannya. Kamu kalau bisa menerima ini, paham nomor dua, hidup kamu akan bisa damai. Ya, gitu. Jadi, kita punya acceptance. Aku taruh di sini. Ya, sekarang aku akan pakai kartu-kartunya di sini untuk kamu kita lihat ya dari tarotnya dulu baru nanti ke oracle-nya seperti biasa. Paham nomor dua. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya. Karma healing kamu tahu nomor dua. Kita lihat. Oke. Kita punya the star and the moon. Ya. Sorry. Tadi di bawah kita punya the devil ya, paham nomor dua. Tapi aku akan memakai kartu the star and the moon di sini. ya. Paham nomor dua. Kamu lihat di sini. The star and the moon. Satu bintang, satu bulan di sini. Ya, bulan dan bintang. Ya, mungkin bulan dan bintang ada meaningnya untuk kamu secara spiritual. Paham nomor dua. Ya. Di sini, zodiac yang muncul adalah Pisces dan Aquarius. Kalau untuk paham nomor dua. Ya. Tapi kalau zodiac kamu tidak disebutkan bukan berarti di dingin ini bukan untuk kamu ya. Paham nomor dua ini hanya energinya saja di sini. Energi karmanya. Ya. Tapi kalau memang ini kamu atau kamu dengan seseorang berarti pesan ini akan sangat-sangat kuat buat kamu paham nomor dua. Ya. Tapi di sini paham nomor dua. Acceptance the star harapan. Harapan the moon ketakutan kamu. Paham nomor dua ini aku melihatnya adalah orang-orang yang takut ada di dalam gelap. Ya, mungkin beberapa dari kamu literally punya ketakutan sama berada di tempat yang gelap mungkin. Kenapa? Karena kamu gak bisa lihat apa yang ada di situ. tapi ini sebenarnya mencerminkan bagaimana kamu melihat kehidupan kamu sendiri paham nomor dua. The moon. Biasanya orang yang karmanya acceptance ini adalah untuk bisa mengalir di dalam hidupnya. Ya, aku melihat zodiac cancer juga ya entah kenapa masuk ke sini energinya. Paham nomor dua. Ya. Gitu. Ya. jadi disini aku melihat ya kenapa kita ngomong tentang masalah kegelapan. Biasanya orang kalau jalan ke depan gitu ya kamu berjalan di dalam hidup kamu kamu itu butuh kepastian. Paham nomor dua. Ya. Kamu butuh yang kayak yang namanya ya pokoknya ke depan saya harus udah pasti begini udah pasti begitu dan lain-lain baru kamu bisa ngerasa tenang. Paham nomor dua. Tetapi kalau kamu pikir-pikir lagi paham nomor dua itu bukanlah sesuatu yang realistis. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kita gak akan pernah tahu ke depan seperti apa. 5-10 menit dari sekarang pun anything can happen segala sesuatu bisa terjadi kalau semesta sudah menghentikan jarinya di sini. ya. Berarti karma kamu di sini adalah faith. Keyakinan. Karena keyakinan kamu yang akan mengikis rasa takut kamu di sini akan kehidupan kamu sendiri. Ya. Kamu akan terbentuk menjadi seseorang yang bisa mengalir di dalam hidup dengan tenang dan damai. Meskipun kamu gak tahu di depan kamu ada apa paham nomor dua. Tapi kamu tetap bisa tenang. Kenapa? Karena kamu punya keyakinan yang semua akan berjalan ke arah yang memang seharusnya. The star buat aku ngasih energi guidance petunjuk penjaga. Kalian adalah orang-orang yang dijaga di dalam jalan hidup kamu paham nomor dua. Untuk menemukan apa yang memang sebenarnya kamu inginkan di dalam hidup. Tapi untuk kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan kamu harus punya keyakinan kalau kamu bisa dapat itu di depan. meskipun itu belum kelihatan untuk kamu saat ini paham nomor dua. This is the true acceptance. Menerima apa yang ada untuk saat ini. Apa yang tidak ada di saat ini dan apa yang mungkin belum kamu lihat belum tentu itu memang tidak bisa kamu dapatkan ke depannya. Ya? Gitu. Jadi karma kamu paham nomor dua dan kebetulan kamu satu-satunya kartu yang berwarna hitam di sini ya. Paham nomor dua. Ini melambangkan shadow energy. Dark energy. Bagaimana kamu bisa ya menyeberangi kegelapan ini. Dari gelap menuju terang. Kamu yang bawa senter kamu sendiri. Kamu yang senterin diri kamu sendiri. Paham nomor dua. Perjalanan kamu di dalam hidup kamu menemukan cahaya di dalam kamu sehingga kamu bersinar dan kamu bisa melihat kuasa-kuasa semesta yang terjadi di dalam hidup kamu. Dengan mata kepala kamu sendiri. Paham nomor dua. disitulah dimana kamu akan menemukan keyakinan kamu yang terdalam. Ketika kamu sudah ketemu sampai di titik ini di dalam hidup kamu paham nomor dua kamu udah gak bisa lagi apa ya ngeyel ngeyel istilahnya seperti itu ya sama kuasa semesta disitulah setiap kali kejadian yang mungkin menjadi buat kamu sebuah keajaiban atau mukjizat yang terjadi di dalam hidup kamu itu panggilan untuk kamu untuk selalu ingat itu dan selalu percaya kalau semesta bisa apapun disini dibilangnya ya paham nomor dua this is your karma ya jadi PR kamu disini di dalam hidup ini adalah untuk melawan rasa takut kamu sendiri disini karena disitulah cahaya kamu akan bersinar dan kamu akan menemukan kebahagiaan kamu kamu menerima itu dan kedamaian kamu disini ya gitu jadi itu sih aku ngeliat ya healing kamu di dalam hidup kamu disini juga dibilang kamu gak usah takut kamu tuh orang yang pintar beradaptasi paham nomor dua ya jadi dimanapun nanti kamu ditaruh di sama semesta ya itu pasti ada tujuannya ya kamu tiba-tiba dipindahin kemana kamu tiba-tiba gak jadi ketemu siapa jadinya ketemu siapa itu semua ada maksud dan tujuannya satu-satu ya seperti yang tertulis di kartu ini gitu jadi yakinlah kalau semua ada purpose-nya ada-ada tujuannya ya seperti itu paham nomor dua itu bagaimana kamu bisa meng-healing diri kamu sendiri dengan pemahaman ini dengan kesadaran ini sehingga kamu lebih bisa menerima langkah kamu ya langkah kamu yang sebenarnya sudah sangat-sangat-sangat diarahkan paham nomor dua ini adalah orang-orang yang akan menemukan arahan hidupnya kompas hidupnya dengan intuisinya kalian orang-orang yang punya intuisi itu luar biasa ya kekuatan intuisi kalian paham nomor dua ini dengan kartu demun ini bagus sekali ya jadi kalian akan menemukan ini untuk mengarahkan hidup kamu sendiri di dalam kegelapan dunia ini ya dan mungkin beberapa dari kalian karma kamu disini adalah untuk membawa cahaya di dalam kegelapan dunia ini ya menjadi sosok cahaya untuk orang-orang di sekitar kamu ya paham nomor dua jadi kita lihat disini kalau di kartu lanjutannya sorry berdoa sebentar oke karma healing kamu ya apal nomor dua ini sudah jelas sekali ya file nomor dua kita lihat ya di dua kartu ini oke yang pertama her joy renders the impossible task possible disini dibilang ya ini yang tadi dibilang ya meskipun kelihatannya impossible meskipun kelihatannya gak mungkin meskipun kelihatannya kayak saya cuman menghayal saya cuman kayak berimajinasi dan lain-lain tetapi sebenarnya mimpi kamu bisa kamu capai cita-cita kamu bisa kamu capai kalau kamu memang benar-benar yakin sama itu dan mengamini itu di dalam hidup kamu ujian kamu di dalam kehidupan kamu file nomor dua karma terbesar kamu disini adalah keyakinan kamu sendiri karena file nomor dua adalah orang-orang yang punya keraguan besar dalam segala sesuatunya disini aku melihatnya kebahagiaan kamu file nomor dua adalah bagaimana semakin kamu bisa percaya akan apa yang menjadi possible buat kamu ya semesta berpesan ke kamu disini seperti itu dan para penjaga kamu disini cuman bilang ke kamu kenapa enggak kamu mau itu bisa kenapa enggak kalau orang lain bisa kenapa kamu enggak bisa file nomor dua ya seperti itu disini dibilangnya jangan melimit ini kamu sendiri ya file nomor dua disini dibilangnya kalian dengan mungkin kadang cara berpikir kalian yang kalian enggak sadar gitu ya kalian melimit mujizat terjadi di dalam hidup kamu kalian melimit apa yang semesta itu bisa kasih ke kamu padahal karena kamu enggak percaya kamu bisa dapatkan itu ya buka lagi pikiran kamu buka lagi cita-cita kamu dan mimpi kamu file nomor dua ya buka selebar-lebarnya supaya kamu bisa menerima sebesar-besarnya yang semesta bisa kasih ke kamu this is your karma file nomor dua ya disini kartu berikutnya kita ada grandmother dragonfly holds the wisdom ya file nomor dua capung akan menjadi petunjuk spiritual buat kamu ya dan beberapa dari kalian punya penjaga seorang wanita ya gitu jadi disini mungkin bisa menjadi almarhumah ibu atau nenek ya yang selalu menjaga kamu disini atau memang leluhur kamu yang seorang wanita disini dibilangnya beberapa dari kalian ini memang dari garis seorang ibu ya jadi dari garis ibu kamu disini dibilangnya file nomor dua ya beliau berpesan ke kamu disini kalau kamu akan menjadi terbentuk akan terbentuk menjadi orang yang luar biasa bijaksana dan kebajikan semesta itu mengalir di darah kamu file nomor dua ya kalian adalah orang-orang yang ditunjuk sama para leluhur kamu sama semesta untuk membawa energi healing ke dalam situasi keluarga kamu file nomor dua ya ini sudah menjadi karma kamu jangan jadikan ini beban ini bukan beban ini justru anugerah untuk kamu karena hasil yang kamu akan terima nanti di depan file nomor dua itu akan luar biasa ya disini dibilangnya seperti itu kebajikan kamu akan menjadi cahaya buat banyak orang file nomor dua cari ini di dalam kamu di dalam perjalanan spiritual kamu file nomor dua look for this ya angel number kamu itu 1 2 3 4 file nomor dua ini menandangkan peningkatan kamu dari hari ke hari progress kamu hargai itu juga file nomor dua adalah orang-orang yang yang kayak memang karmanya kamu disini untuk tidak buru-buru gak usah buru-buru di dalam hidup kamu disini file nomor dua take it slowly take it day by day hari demi hari kamu fokuskan kemana energi kamu ya disini dibilang ya maka semakin bijaksana kamu disini dibilang ya ya kebajikan sangat-sangat ada di kamu file nomor dua ya oke kita lihat disini untuk ininya ya oracle-nya lagi buat kamu file 2 iya kamu tuh file nomor dua ini aku melihatnya orang-orang yang berjiwa umur jiwanya itu sudah sudah tua ya jadi kalian ini old souls mungkin kalian itu selalu kadang-kadang bagi kalian yang masih muda gitu ya mungkin kalau dulu pada saat kalian muda bagi kalian yang sudah ini ya maksudnya kayak kalian mungkin selalu merasa kenapa saya agak berbeda dari orang-orang sekitar saya orang-orang sebaya saya mungkin gitu-gitu ya ya karena kamu itu orang yang mungkin ya gitu punya old soul biasanya ya biasanya dewasa lebih dulu sebelum umurnya aku melihatnya itu seperti itu ya file nomor dua kebajikan ini ya kamu sudah punya ini dari kamu kecil file nomor dua ya jadi makanya dari kecil itu kamu mungkin punya kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan kamu entah ini lingkungan sekolah entah ini lingkungan komunitas kamu sendiri karena kamu itu berbeda gitu kamu susah kayak aku itu sebenarnya masuk kemana sih kayak aku mau masuk ke sini aku berusaha masuk ke sini tapi kok kayak gak nyaman ujung-ujungnya gak cocok juga gitu ya jadi memang file nomor dua ini adalah bagaimana dia bisa menerima keunikan dirinya sendiri ya kalian orang-orang yang unik kalian orang-orang yang punya jalannya sendiri dan terimalah diri kamu yang luar biasa ini kalau kamu tidak bisa menyatu dengan standar komunitas kamu kamu tidak bisa selaras dengan mungkin ekspektasi-ekspektasi yang ada di sekitar kamu karena memang tujuan kamu bukan untuk itu tapi tujuan kamu untuk menemukan jati diri kamu file nomor dua dan kamu terima itu apa adanya ya gitu file nomor dua oke kita lihat disini aku berdoa sebentar oke kita lihat ya karma hidup kamu file nomor dua ya karma healing kamu pesan healing di dalam karma kamu oke pertama kita punya lapidolite ya dan phantom quartz oke ya mungkin bagi kalian yang mungkin sedang ingin mencari kristal atau terkoneksi sama kristal ini adalah kristal-kristal yang akan bagus sekali untuk healing karma kamu untuk karmic healing kamu ya lapidolite dan phantom quartz ya lapidolite ini masuk ke aku juga bukan hanya ini tetapi ya amethyst juga masuk ke aku smoky quartz juga masuk ke aku ya phantom quartz disini masuk ke aku golden healer juga clear quartz juga gitu ya disini tiger's eye masuk juga citrine juga masuk ya untuk file nomor dua kristal-kristal yang aku sebutkan itu ya gitu jadi kita lihat disini recall your dreams kalau kalian merasa hidup kamu mungkin seperti menyentuh tembok gitu ya aku gak bisa maju ke depan kayak seolah-olah tuh kayak setiap kali aku mungkin mau melangkah ada aja halangannya dulu karena memang kamu disuruh berhenti dulu file nomor dua ya gitu jadi disuruh berhenti untuk apa untuk kamu cek kembali diri kamu sendiri recall lagi apa yang menjadi visi kamu mimpi kamu misi kamu dan lain-lain kamu evaluasi itu ulang dan kamu fokuskan dan kamu mantapkan ke sana pendewasaan diri secara spiritual kamu baru kamu bisa maju lagi ke arah abundance ke arah kehidupan yang lebih baik dan lain-lain ya lapidolite akan membantu kamu untuk tetap bisa fokus sama apa yang kamu ingin capai di dalam hidup kamu ya tadi batu-batu yang lain juga aku sebutkan itu untuk kamu ya gitu jadi ya ada satu batu kristal juga tapi aku lupa namanya tapi mungkin nanti kalau aku ingat aku bilang ya tapi tadi kesal-kesalnya sudah aku sebutkan disini kita punya phantom force dengan embrace change ya kalian karma kamu di dalam hidup itu adalah untuk merangkul perubahan ya pile nomor dua ini adalah orang-orang yang gejolak hidupnya itu rollercoasternya itu banyak sekali di dalam hidup ya gitu paham nomor dua tetapi dengan setiap rollercoaster ini kamu belajar untuk bagaimana ngangkat diri kamu terus-terus-terus-terus disitu ya orang yang sangat punya kekuatan spiritual dan kebajikan ya wisdom jadi dari setiap momen low ya momen rendah di dalam hidup kamu disini kebajikan kamu bertambah kebijaksanaan kamu bertambah dan kamu akan bagi ini ke orang-orang disekitar kamu paham nomor dua ya embrace change kalian adalah orang-orang yang akan terbentuk menjadi orang-orang yang tidak takut akan apapun perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu karena kamu sudah punya keyakinannya apapun yang diubah dari hidup kamu karena semesta ingin mengubah itu untuk kamu untuk yang lebih baik ya gitu jadi orang yang banyak sekali perubahan biasanya pile nomor dua ini mungkin adalah orang-orang yang misalkan di tengah-tengah hidupnya ya biasanya ini di umur 30-40 aku melihatnya ya gitu menemukan titik perubahan 180 derajat di dalam hidupnya pile nomor dua ya gitu jadi mungkin ya bener-bener lifestyle kamu yang lama mungkin semua akan bener-bener berubah kamu punya lifestyle yang baru punya cara hidup baru cara berpikir baru spiritual baru dan lain-lain ya awakening spiritual awakening energy disini besar sekali untuk pile nomor dua dan kamu bisa menge-embrace change kamu bisa merangkul perubahan ini karena perubahan ini dengan tujuan karena aku bilang semua ada tujuannya gitu dan embrace change ini adalah berarti pile nomor dua ini adalah orang-orang yang ditunjuk sama semesta untuk membawa perubahan ke dalam dunia ini sebesar sekecil apapun skalanya ya gitu kamu membawa perubahan positif ke dalam dunia ini dengan apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu ciptakan pile nomor dua disini akan membawa perubahan banyak ya gitu jadi kamu akan dipakai untuk ini oke itu pile dua dan aku akan sekarang ambil oracle yang terakhir buat kamu ya penutupnya disini oke aku berdoa sebentar pile nomor dua oke kita lihat ya pesan di dalam healing karma kamu power nomor dua oke tadi keluar disini ya dua kartu ya oke kita ada the acolyte and the king ini perjalanan hidup kamu pile nomor dua kamu adalah orang-orang yang yang akan berubah dari acolyte menjadi king ya ini luar biasa energinya ya gitu jadi the acolyte ini ngomongin tentang bagaimana itu kamu bener-bener dari nol dari nol banget gitu ya kayak hidup kamu tuh nanti akan bener-bener ada titik dimana mungkin semesta akan membawa kamu ke titik nol dan kamu bisa ngebangun diri kamu lagi dari situ tetapi ending dari cerita kamu kamu akan menjadi king and queen disini dibilangnya ya raja dan ratu disini dibilangnya raja dan ratu itu berarti seseorang yang akan menjadi pemimpin seseorang yang akan membawa banyak kebajikan kebijaksanaan untuk hidup ini dibilangnya ya gitu disini kita punya the acolyte ini ngomongin tentang new projects learning berarti karma-karma kamu di dalam kehidupan ini adalah dimana kamu akan banyak sekali belajar tentang hidup ya bukan hanya tentang hidup tetapi tentang spiritual kamu dan kalian itu orang-orang learning learner gitu ya jadi kayak mungkin banyak dari kalian yang sangat-sangat suka belajar aku ngeliatnya ya belajar tentang hal baru belajar tentang diri kalian sendiri belajar tentang situasi dan lain-lain pelajaran hidup itu buat kalian sesuatu yang sangat valuable sesuatu yang sangat berharga nih dan kenapa disini kamu pegang piala piala nomor 2 karena kamu akan menjadi seorang pemenang semua pembelajaran hidup kamu disini kamu tulis di kertas ibaratnya dan kamu lipat ini dan kamu simpen ini menjadi bekal kamu piala nomor 2 ya kamu adalah orang-orang yang akan membawa banyak hal baru di dalam hidup ini aku ngeliatnya ya new projects and learning jadi banyak dari kalian yang juga menurut aku punya misi jiwa itu adalah menjadi seorang teacher atau pengajar power nomor 2 ya entah ini guru spiritual entah ini guru beneran entah mungkin banyak kalian yang akan bawa ajaran-ajaran karena kalian adalah orang-orang yang bijaksana ya semesta akan pakai kebijaksanaan kalian semesta akan pakai ilmu pengetahuan kalian kebajikan kalian yang kalian punya ini untuk kalian bagi ke sesama kamu disini dibilang ya ya gitu jadi fase kamu adalah kamu menjadi ibarat dari seorang pelajar menjadi seorang profesor gitu ya seseorang yang penuh sama ini dibilang ya ya the king ini dibilang ya gitu ketika kamu menjadi the king disitulah kamu punya kemenangan dalam hidup orang the king adalah seseorang yang bisa menerima dirinya situasinya apa adanya juga kembali ke acceptance lagi ya karma kamu disini adalah untuk belajar mengontrol ya mengontrol ini bukan berarti kamu ingin mengontrol segalanya di dalam hidup kamu justru kamu mengontrol sifat controlling kamu disini di palo nomor 2 ya jadi biasanya orang di palo nomor 2 ini juga mungkin punya control issue ya control issue itu maksudnya ya gitu yang tadi aku bilang di awal dengan kartu the moon dia gak bisa nyaman kalau dia gak bisa lihat fix yang ada di depannya apa ya tetapi the king ini dia punya kebajikannya dia punya tingkatan spiritualnya dia untuk punya keyakinan kalau di depan saya bisa menang meskipun saya belum bisa lihat itu ya jadi dia release control ini dia taruh dia reverse disini dibilangnya ya ada reversal berarti dibalik 180 derajat menjadi keyakinan tapi dia punya balance ya disini ya kanan kiri ini melambangkan balance gitu ya disinilah rejeki kamu akan terbuka disinilah fortune kamu ya palo nomor 2 ini orang-orang yang akan banyak sekali rejeki yang akan ada untuk kamu ya disini karena the king energi energi ini apa abundance nya besar gitu semakin kamu bisa belajar karma kamu disini rejeki kamu akan semakin besar semakin besar dan palo nomor 2 ini orang-orang yang akan berrejeki besar nanti ya di dalam hidup aku melihatnya tetapi dengan rejeki yang semesta berikan ke kamu kamu lagi-lagi bisa pakai ini dengan bijaksana seperti rajanya yang punya kerajaannya seperti itu ya gitu ini sih karma kamu palo nomor 2 dan bagaimana pesan-pesan ini adalah untuk kesadaran kamu untuk kamu paham sebenarnya hidup kamu itu arahnya kemana ya kalau kamu sudah paham tinggal kamu pasang niatan dan keyakinannya saja dan ini semua akan terhiling satu-satu ya pesan healing ini adalah untuk supaya kamu bisa bercermin dan berkaca sama diri kamu palo nomor 2 ya untuk kamu memahami diri kamu dan menerima diri kamu apa adanya disini dan menemukan kebahagiaan dan kedamaian hidup kamu palo nomor 2 ya gitu itu saja pesan untuk kamu palo nomor 2 semoga ini bisa bermanfaat ya semoga bisa resonate maaf jika ada salah-salah kata palo nomor 2 terima kasih banyak bagi yang sudah menonton ini jika kalian jika kalian masih terpanggil untuk share subscribe like channel aku video aku silahkan bagi yang sudah terima kasih banyak atas dukungannya jika kalian ingin komentar di kolom komentar di bawah ya kolom komentar terbuka bagi kalian bagi siapapun kalian mau ketik disitu bisa I claim this energy I claim this reading itu bisa membantu energi manifestasi karena dengan kita menulis atau mengetik bisa membantu manifestasi ya kalau jika kalian masih terpanggil aja untuk itu atau kalian mau apapun ya sharing disitu kalian mau feedback disitu silahkan aku pasti baca semua komen-komen kamu palo nomor 2 ya meskipun aku tidak balas satu-satu karena terlalu banyak tapi aku sangat-sangat happy setiap kali membaca komen-komen kalian ya gitu jadi thank you so much bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk komen di video aku aku sangat menghargai kalian semua terima kasih banyak ya dan bagi kalian yang merasa terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya atau bisa DM aku lewat Instagram namanya sama windsealing juga ya kalian kalau mau tanya-tanya silahkan jangan sungkan-sungkan aku sendiri yang langsung jawab ya jangan takut-takut kalau kalian sudah merasa terpanggil untuk itu ya dan iya ini bagi siapapun kamu apapun kamu dimanapun kamu aku tidak tidak ada penghakiman atas situasi kamu disini ya aku akan membantu sebisaku disini untuk memberikan petunjuk tentang potensi kamu lagi ke depan membantu menghiling situasi dan lain-lain apapun situasi kamu ya gitu ya dan sesi ini adalah sesi berbayar karena ini adalah pekerjaan aku otomata pencaharian aku satu-satunya yang aku lakukan untuk membantu orang hari-hari ya gitu jadi jika kalian merasa terpanggil saja aku terbuka bagi siapapun yang butuh bantuan aku dan tentunya privasi terjaga ya gitu itu saja part nomor 2 terima kasih banyak bagi yang sudah mendukung atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini part nomor 2 aku sangat mengapresiasi itu semua dan aku juga pasti akan selalu doain kamu part nomor 2 ya setiap setelah reading aku aku membawa kalian di dalam doaku ya yang terbaik untuk kamu sehat, sukses, bahagia selalu dan good luck di dalam perjalanan healing kamu ya dan sekali lagi terima kasih banyak semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya thank you so much part nomor 2 take care have a nice day and bye-bye halo file nomor 3 bagi kalian yang memilih hope ya ini adalah file kamu ya ini adalah tentang karma healing ya file 3 yang memilih crystal quartz ini sorry clear quartz ya disini oke ya jadi reading ini adalah general reading tentang bagaimana karma kamu dan bagaimana pesan healingnya di dalam karma kamu ini ya ini general reading dan ya kita langsung melihat aja ya file 3 hope harapan buat kamu kita lihat pesannya disini we spend our lives seeking that spotlight yet we forget that the light is within us all this time ya jadi file 3 ini adalah orang-orang yang sebenarnya karmanya itu untuk mencari cahaya di dalam diri kamu sendiri yang selama ini kamu gak sadar kalau ternyata jawaban itu kebahagiaan itu ada di dalam kamu seumur hidup kamu mungkin file nomor 3 ya sampai kamu mencapai titik kesadaran ini atau awakening kamu disini ya kebangkitan spiritual kamu disini mungkin seumur hidup kamu kamu mencari kebahagiaan itu di luar sana kamu mencari kebahagiaan itu di orang lain kamu mencari kebahagiaan itu dimanapun gitu ya ya contoh ya saya gak bisa bahagia kalau saya gak ada orang saya gak ada orang lain saya gak punya pasangan hidup saya cuma bisa bahagia kalau saya sama kamu misalkan seperti itu ya file nomor 3 tapi disini kamu belajar ini karma kamu disini untuk menemukan cinta yang ada di dalam kamu sendiri untuk menemukan kalau kamu cukup apa adanya file nomor 3 file nomor 3 adalah orang-orang yang sebenarnya karmanya adalah selalu merasa tidak cukup atas dirinya sendiri ini inner child kamu file nomor 3 ya karena kamu mungkin dididik ya maksudnya kamu mungkin merasa banyak mungkin situasi atau orang-orang di sekitar kalian file nomor 3 yang mungkin selalu menyalahkan kamu ya kamu serba salah kamu ngerasa jatuhnya apa validasi yang benar dari orang lain itu yang bisa bikin kamu bahagia padahal itu hanyalah ilusi kamu file nomor 3 ya this time karma kamu disini kamu akan menghiling ini dan kamu akan sadar sama ini dan disitulah kamu akan melihat cahaya kebahagiaan kamu sendiri file 3 ya file 3 ini adalah orang-orang yang akan menemukan cahaya harapannya di dalam diri karena harapan kamu untuk bisa bahagia itu semua ada di tangan kamu file nomor 3 bukan di tangan siapa-siapa ya seperti itu ya cahaya entah kenapa aku merasa ada yang namanya mungkin disini cahaya atau hope atau mungkin namanya dia artinya adalah cahaya atau harapan ya seperti itu arti dari nama kamu ya oke kita lihat disini ya cahaya juga bisa ya file nomor 3 aku lihat dari kartunya dulu ya sekarang ya kita lihat disini aku berdoa sebentar kita lihat ya untuk menggiling karma kamu disini file 3 oke kita punya uh the empress and the hermit nih ya very strong card ya kartu yang sangat kuat sekali energinya 2 kartu ini ya file nomor 3 kalau secara zodiac disini aku melihat Virgo sangat-sangat kencang disini dan Gemini masuk ya Virgo dan Gemini untuk file nomor 3 gitu kalau misalkan zodiac kamu tidak aku sebutkan berarti bukan berarti reading ini bukan untuk bukan untuk kamu ya file nomor 3 ini hanya energi karmanya ada disini ya gitu ya Virgo dan Gemini disini hmm ini bisa sun moon rising ya oke hmm hehehe file nomor 3 kalian adalah orang-orang yang akan banyak menemukan situasi yang ujung-ujungnya kalian kembali berkaca sama diri kamu sendiri disini The Hermit ya dan kebetulan disini kamu pilihnya clear quartz ya gitu jadi kamu bisa melihat clear pencerahan ya ini ngomongin tentang pencerahan bagaimana hidup kamu itu sebenarnya penuh dengan pencerahan-pencerahan yang terjadi aku ngerasa seperti itu tapi setelah apa setelah kamu melewati momen sendiri setelah kamu ada di dalam posisi dimana mungkin kamu ditinggalkan seseorang kamu ditinggal seseorang ini bisa macam-macam kejadiannya file nomor 3 bisa ditinggal mungkin dalam pasangan kamu ditinggal sama seseorang atau mungkin ditinggal meninggal disini juga ada file nomor 3 ya beberapa dari kalian disini mungkin sosok ibu atau sosok nenek bisa jadi disini aku melihatnya ya aku melihat sosok perempuan almarhum almarhumah disini ya jadi ya jadi dimana perjalanan spiritual kamu file nomor 3 hidup mungkin pernah membawa kamu sampai titik dimana mungkin kamu lost hope kamu kehilangan harapan disini file nomor 3 karma kamu disini adalah untuk menemukan diri kamu sendiri disini jati diri kamu kebagian diri kamu yang sebenarnya lewat momen-momen dimana kamu sendiri jadi biasanya kamu ini file nomor 3 akan melewati situasi dimana itu kamu ditempatkan di dalam kesendirian ke dalam kehampaan disitu kamu bertemu sama diri kamu sendiri karena memang cuman ada kamu di dalam kehampaan itu cuman ada kamu tetapi kamu tidak sendiri ada kamu dan ada Tuhan semesta bercahaya disitu ini bagaimana kamu membuat koneksi diri kamu lagi dengan Tuhan semesta disini disitulah kalian sadar kalau harapan itu sebenarnya selalu ada di dalam diri kamu sendiri ya file nomor 3 file nomor 3 kalian kalau bagi kalian yang perempuan bagi kalian yang akan menjadi sosok ibu atau sudah menjadi sosok ibu file nomor 3 karma kamu juga disini untuk menjadi sosok ibu yang luar biasa kamu akan banyak menghiling karma kamu disini terutama karma di dalam keluarga generational karma karma leluhur dan lain-lain disini file nomor 3 kamu patahkan itu dan kamu bisa menyelamatkan kehidupan anak-anak kamu file nomor 3 ya bagi kalian yang memang arahnya kesana gitu ya gitu ini gak hanya berlaku untuk perempuan karena tapi disini kebanyakan yang nonton perempuan jadi disini munculnya di empress ya gitu jadi kalian kalian adalah seorang-orang yang bisa sangat berpotensi untuk dewasa dan bijaksana di dalam segala aspek di dalam hidup kamu selama kamu punya harapan ini dalam hidup ya jadi ya kalian akan menjadi orang-orang yang bijaksana dewasa secara mental secara spiritual emosional material disini dibilangnya ya berarti apa sukses abundance kalian bisa membawa itu dengan baik dengan bijaksana ya tapi kalian disini power nomor tiga adalah orang-orang yang terus akan membutuhkan me time di dalam hidup disini dengan kathode hermit ya gitu karena memang karma kamu disini ketika kamu ada di dalam kesendirian dan kehampaan yang tadi kamu dibilang itu disitu kamu menemukan energi kamu disitu kamu menemukan jawaban petunjuk apapun yang kamu pencerahan yang ada di dalam hidup kamu disini ya gitu jadi power nomor tiga adalah orang-orang yang mungkin akan lebih banyak yang suka menyendiri ya maksudnya seketika waktu gitu ya gak harus menyendiri terus ya power nomor tiga tetapi ada momen-momen dimana kayak kamu ingin menarik diri kamu ke dalam kesendirian atau meditasi dan lain-lain ya dan kalau kamu sudah ketarik untuk itu lakukanlah itu ya orang-orang yang memang benar-benar sayang dan tulus sama kamu akan bisa merespek dan menghargai me time kamu atau waktu yang kamu butuhkan untuk merefleks ke diri kamu disini ya kalian orang-orang yang luar biasa hebat power nomor tiga ya biasanya kekuatan kamu itu yang kamu temukan lagi di dalam pencerahan yang kamu dapatkan langsung dari Tuhan dari semesta disini aku melihatnya secara harapan ini di benangnya ya yang masuk ke aku juga sinar cahaya kamu itu membawa energi harapan ke dalam dunia ini power nomor tiga dunia ini butuh orang-orang seperti kamu power nomor tiga banyak orang yang akan dapat pencerahan hidup lewat kamu ketika kamu menemukan petunjuk ini ya inner knowing masuk ke aku juga power nomor tiga dimana kayak mungkin kayak kamu kadang suka bingung ya kenapa aku bisa tahu ini ya kenapa intuisi aku bisa menebak ini ya kenapa aku bisa tahu kenapa karena kamu dapat petunjuknya itu langsung dari semesta masuk ke kamu disini dan kamu bisa menjadi pengarah atau pembawa cahaya atau pencerahan bagi orang-orang di sekitar kamu hidup kamu power nomor tiga aku melihat rejeki mengalir deras buat kamu karena kamu seperti ini ya kamu akan paham bagaimana kamu bisa hidup itu seimbang ya antara spiritual dan materi kamu disini ya rejeki dimana kamu bisa paham kamu sendiri kamu tenang disitu malah rejeki ngalir buat kamu power tiga ya jadi kalian akan memang memegang banyak rejeki di dalam hidup untuk kalian bisa pakai ini ke hal-hal yang bijaksana kalian akan dapat pencerahan-pencerahannya kemana kalian harus mengalirkan rejeki ini ya power nomor tiga gitu aku akan lanjut ke oracle-nya untuk power tiga aku berdoa sebentar oke power nomor tiga pesan karmic healing kamu ya karma healing oke ya sepertinya power tiga ini banyak dari kalian yang mungkin memilih power dua juga ya power tiga ya karena mirip disini karmanya ya tapi meskipun meskipun berbeda ya gitu mungkin banyak dari karena ini kartu juga muncul di power dua gitu jadi bagi kalian mungkin sempat ketarik kedua-duanya ini aku konfirmasikan power dua dan power tiga terkoneksi terhubung ya gitu jadi disini sama seperti power dua ya grandmother dragonfly holds the wisdom seperti yang aku tadi bilang ada sosok penjaga wanita yang menjaga kamu disini ya power nomor tiga ini bisa almarhumah ibu atau nenek ya atau sosok wanita atau perempuan yang memang dari di garis keturunan ibu aku ngeliatnya ya beliau selalu menjaga kamu capung menjadi hewan spiritual buat kamu kalau kamu misalkan melihat capung di jalan atau sorry ya capung-capung yang terus kamu lihat sehari-hari itu petunjuk sebenarnya dari semesta untuk kamu apa yang kamu tidak lihat akan terlihat intinya seperti itu ya dan disini power nomor tiga adalah orang yang akan punya banyak kebajikan karena banyak pencerahan yang langsung masuk ke kamu dari Tuhan semesta ya untuk kamu bagikan wisdom ini kebajikan ini ke orang-orang di sekitar kamu kamu berkembang menjadi orang yang dewasa dan bijaksana power nomor tiga this is you ya kalian adalah orang-orang yang old soul berjiwa tua umurnya umur jiwa kalian itu sudah mungkin ratusan ribuan tahun gak tau ya tergantung kamu disini ya energi starship masuk kesini juga untuk power nomor tiga bagi kalian yang resonate ya tapi disini pengetahuan kamu ya banyak ya seperti yang tadi aku bilang gitu kayak kadang-kadang kamu mungkin tahu sesuatu intuisi kamu mengatakan sesuatu atau kamu punya semacam inner knowing ya pengetahuan yang ada di dalam kamu yang kamu sendiri gak tau ini datangnya dari mana saya juga gak tau kalau orang tanya kamu tau dari mana gak tau saya tau aja gitu ya jadi pencerahan langsung masuk ke dalam semesta karena aku melihat ada cahaya putih ya yang kebuka dari kepala kamu gitu ya dan seperti ada sorotan cahaya masuk ke kamu ya itu ya cahaya semesta yang masuk ke dalam kamu ya wisdom kebajikan kebijaksanaan pengetahuan semesta dan lain-lain ya dan kamu memang karma kamu untuk menerima dan men-sharing itu membagi itu ya disini kita punya she tames by laying down the staff and rope ya jadi ini yang tadi aku bilang dimana hidup mungkin pernah membawa kamu ke dalam titik dimana mungkin kamu kehilangan yang namanya harapan power nomor tiga tetapi dari situ kamu bangkit kamu ambil senjata kamu lagi dan kamu maju ke depan ya seperti itu pesan buat kamu power nomor tiga ya tau batasan ya tau batasan diri kamu sampai mana pahami energi kamu lagi power nomor tiga jangan memforsir ya karena power nomor tiga ini mungkin orang-orang yang suka memforsir disini karena aku melihat energinya disini power nomor tiga memforsir itu maksudnya misalkan kalian udah capek tapi terus dipaksa gitu sampai diri kamu bener-bener habis bis-bis power nomor tiga itu self-love-nya kurang ya kamu tau limit kamu kamu tau kapasitas kamu dan yakinlah apa yang kamu akan capai itu bisa tercapai tanpa kamu harus menguras diri kamu sampai habis power nomor tiga sisakan energi kamu untuk diri kamu sendiri ya ini karma kamu juga power nomor tiga ya kalian orang yang mungkin overachiever ya jadi overachiever itu mungkin kayak misalkan tujuan kamu dapet nilai seratus tapi kalau kamu bisa seratus lima puluh aku maunya seratus lima puluh gitu ya padahal it's okay kalau kamu bisa sampai exactly target itu lima puluhnya kamu bisa arahkan ke sesuatu yang berbeda ya karena seratus dan seratus lima puluh akan sama aja buat kamu gitu ya kamu bisa arahkan kekuatan kamu yang lima puluhnya yang kalau kamu memang punya ekstra itu untuk something else misalkan untuk diri kamu sendiri untuk mengisi energi kamu sendiri gitu ya jadi biasanya power nomor tiga ini orang-orang yang overachiever atau contoh ya di dalam bekerja lembur-lembur-lembur terus misalkan seperti itu ya padahal sebenarnya kalau kamu lebih bisa memanage ini abundance justru lebih bisa ngalir buat kamu disini karena kamu sudah tahu kemampuan dan takaran kamu sampai mana dan semesta sudah tahu apa yang berhak dikasih ke kamu disini ya contoh ibarat kamu kerja di kantor kerja kerja 8 jam kerja 10 jam ya gaji kamu sama aja gitu ya kemendingan kamu pakai waktu 2 jamnya untuk apa istirahat meditasi melakukan kegiatan kreatif mengisi diri kamu dengan isi ulang tenaga kamu supaya kamu lebih produktif lagi ke depannya dan lain-lain ya ini karma kamu itu seperti ini paham nomor tiga ya sadar kesadaran yang dibuka disini ketika kamu membuka kesadaran ini kamu akan paham kamu akan mengerti dimana limit energy kamu dan lain-lain ya karena semua ada batasannya everything ada waktunya disini dibilangnya ya paham nomor tiga itu yang akan membawa kamu ke energi harapan ya karena kamu mungkin anak orang-orang ya kenapa aku bilang anak-anak mungkin disini karena ada inner child energy ya karena disini dibilangnya ya mungkin gitu karena kamu sudah terbiasa mungkin dari kecil kalau kamu harus push kamu harus extra achieve ini dan lain-lain ya gitu kalau enggak kamu gak bisa sukses kalau enggak kamu gak bisa gini-gini padahal sukses bisa datang ke kamu gitu kamu bisa memakai energi itu untuk something yang berbeda gitu ya bukan berarti kita jadinya wasting gitu bukan berarti kita jadinya membuang tetapi justru kita mengumpulkan energi yang lebih besar lagi bersiap untuk yang berikutnya ya jadi jangan dihabisin di satu waktu gitu ya itu paham nomor tiga karma kamu disini aku akan apa mengeluarkan kartu lagi buat kamu file tiga ya aku berdoa sebentar oke karmic healing kamu ya oke kita lihat kita punya aventurin sama rose quartz ya file nomor tiga ini adalah kristal-kristal yang bisa membantu kamu untuk membantu meng-healing siklus karma atau karmic healing kamu disini terutama rose quartz ya ini bagus banget untuk kamu bisa lebih membawa cinta kasih di dalam perjalanan kamu karma kamu itu karma cinta kasih juga pasti yang kayak gini-gini itu ngefek ke dalam relationship kamu file nomor tiga ya ke bagaimana kamu berrelasi sama orang-orang pasangan kamu dan lain-lain gitu ya semakin kamu bisa membuka hati kamu semakin kamu sadar sama kekuatan cahaya yang ada di dalam hati kamu disini semakin kamu akan bisa menemukan cahaya harapan kamu dan kebahagiaan kamu file tiga rose quartz is a very good crystal buat kamu ya lalu disini kita punya adventuring create your own luck ya file nomor tiga ini yang tadi aku bilang di awal ya keberuntungan kamu sukses kamu bahagia kamu itu kamu yang bikin sendiri ini ya jadi mungkin kalian adalah orang-orang yang mungkin sering menaruh ekspektasi atau harapannya ini ke orang lain gitu kamu berharap misalkan oh aku mau ketemu suami yang bisa membawa kebahagiaan buat aku aku mau bisa bertemu misalkan pasangan yang bisa membawa rejeki buat aku dan lain-lain gak masalah itu bagus tapi jangan kamu mengandalkan itu kembali lagi ke diri kamu sendiri file tiga ya luck kamu keberuntungan kamu rejeki kamu tergantung bagaimana kamu bisa depend sama diri kamu sendiri kalau kita ketemu sama orang yang bisa bawa lebih buat kita itu bonus buat kamu file tiga itu berarti rejeki lebih dari Tuhan buat kamu tapi kamu diminta untuk membuat rejeki kamu sendiri file tiga green adventure in batu-batu yang berwarna hijau akan bagus untuk kamu bisa membawa rejeki ya green topas adventuring jade ya giyok bisa juga disini masuk ke aku apalagi itu emerald bagi yang suka ya bisa juga disini file tiga file tiga karma kamu adalah untuk tidak menggantungkan rejeki kamu di tangan orang lain ini sudah jelas sekali you need to create your own luck ya gitu bisa kok kamu mampu kok file tiga jangan ragu sama kapasitas kamu sama kekuatan kamu ya jangan kamu keluar dari mulut kamu oh saya gak cukup saya gak bisa saya gak ada waktunya saya ingin maka kamu gak akan pernah ketemu ini tapi begitu kamu mengaminin saya mampu saya bisa saya mampu akan kesuksesan saya sendiri makanya dia akan datang buat kamu ya malachite juga masuk ke aku batunya ya seperti itu ya jadi itu untuk batu-batu kamu yang berwarna hijau dan pink ya rhodochite juga masuk ke aku bagi kalian yang mungkin suka warna pink yang lainnya ya gitu tapi intinya ini membuka hati kamu ya dua satu hijau dan warna hijau dan warna pink ini semua adalah warna heart chakra kamu jadi karma terbesar kamu adalah bagaimana kamu membuka heart chakra kalau kamu meditasi meditasilah heart chakra di sini paham nomor tiga itu akar dari semuanya buat kamu ketika kamu memahami energi heart chakra kamu kamu akan menemukan hope ya kamu akan lebih bisa mengalir dalam hidup kamu dan menemukan kedamaian dan kebahagiaan ya aku akan pakai oracle yang terakhir untuk kamu paham tiga oke ya clear quartz juga bisa ya pal nomor tiga karena kamu memilih clear quartz oke aku berdoa sebentar kita lihat ya pal tiga bagaimana petunjuk semesta lagi untuk kamu disini di dalam healing karma oke ya oh ada tiga kartu disini ya kita punya the poet ya dan disini kita punya master carry and the walker mungkin bagi kalian yang mungkin kemarin ada di video aku yang mungkin seminggu lalu atau beberapa minggu lalu aku lupa gitu ya jangan memilih kartu ini mungkin kalian ketemu lagi sama kartu ini ya berarti ini pesannya memang untuk kamu ya intinya karma kamu disini untuk menjadi diri kamu sendiri pal tiga ya menemukan diri kamu sendiri kapasitas kemampuan kamu apa yang kamu bisa lakukan di dalam hidup ini tidak bergantung sama siapa-siapa ya ini semakin kamu bisa menjadi diri kamu sendiri apa adanya semakin kamu akan bertemu orang-orang yang akan bisa respect kamu pal nomor tiga ya projection kamu belajar karena kamu disini juga belajar projection energi yang kamu keluarkan ya itu akan terpantul kembali ke kamu dalam bentukan ya kalau negatif ya berarti terpantul ke negatif kamu akan dapat yang negatif begitu juga yang sebaliknya ya seperti ini ya kita punya the poet kita punya the massacre kalau kamu lihat disini ini energi kreatifnya besar banget aku gak heran kalau pal nomor tiga ini orang-orang yang punya bakat seni yang luar biasa ya gitu entah ini menggambar menulis melukis nyanyi musik dan lain-lain ya gitu pakai jangan kamu tinggalkan bakat seni kamu ya jalani ini ya ini beberapa dari kalian bisa menjadi membantu kalian di dalam masalah rejeki atau abundance kamu bisa kombinasikan bakat-bakat kamu sendiri disini file nomor tiga ya ada yang juga yang jago nulis puisi nih ya file nomor tiga the poet ya atau ya banyak tulisan-tulisan kamu itu yang akan banyak menyentuh hati orang lain ya rose quartz kalau kamu misalkan membuat karya dengan kamu mungkin memakai rose quartz disini atau kamu ada rose quartz di meja kamu itu akan bisa membuka energi heart chakra kamu lagi untuk kamu salurkan energi healing ke orang-orang di sekitar kamu ya kalian adalah orang-orang yang akan punya kebijaksanaan di dalam bagaimana mempunyai relasi-relasi yang sehat di dalam hubungan kalian ya sorry di dalam kehidupan kamu ya dengan orang-orang di sekitar kamu dengan pasangan hidup kamu dan lain-lain semakin kamu bisa terbuka sama diri kamu semakin semua akan bisa lancar buat kamu ya orang-orang yang akan berkarma baik di dalam relasi kalau aku melihatnya disini kita punya The Walker ya ini yang tadi aku bilang The Unknown sesuatu yang kita gak tahu di dalam perjalanan kita di depan tuh ada apa ya itu pesannya juga muncul untuk power nomor dua gitu tapi The Unknown disini cuma bilang ke kamu maju di dalam hidup kamu meskipun kamu gak bisa lihat apa yang ada di depan kamu yakin kalau semua itu akan indah buat kamu disini dibilang ya perjalanan kamu adalah yang terindah bukan hasilnya tetapi perjalanannya ya bagaimana kamu menapak setiap harinya disitulah letak keindahan hidup kamu Pal Tiga ya aku disini juga sebenarnya ada satu kartu yang mau aku tunjukkan ke kamu lagi Pal Tiga The Founder ya jadi beberapa dari kalian mungkin dengan-dengan kekreatifan kamu atau ide-ide kamu Pal nomor tiga kalian adalah orang-orang The Founder ya jadi yang mungkin aku gak heran kalau Pal nomor tiga ini banyak orang-orang entrepreneur disini banyak orang-orang yang mungkin business owners atau pengusaha gitu ya pebisnis dan lain-lain karena kamu punya fondasinya kamu akan bertemu sama komunitas-komunitas atau orang-orang yang bisa bantu kamu dan kamu akan membangun ini dari nol ya beberapa dari kalian ini yang seperti aku bilang abundance aku melihat rumah disini untuk kamu juga ya Pal nomor tiga kartunya jelas sekali disini ya jadi dan ini rumahnya besar ya gitu jadi maksudnya ya kalau kamu misalkan memang punya cita-cita atau mimpi untuk memang ini yaudah ini kamu bisa capai Pal nomor tiga tetapi ini maksudnya rumah yang sudah disiapkan sama semesta buat kamu tempat dimana kamu akan menaruh akar hidup kamu dan fondasi hidup kamu lagi disini ya foundation gitu jadi aku melihat itu untuk kamu file nomor tiga ya oke itu saja pesan untuk kamu file nomor tiga semoga ini bisa bermanfaat dan resonate maaf jika ada salah-salah kata ya terima kasih bagi yang sudah menonton ini dan ya jika kalian masih terpanggil untuk share subscribe channel aku silahkan bagi yang sudah terima kasih banyak atas dukungannya dan kolom komentar terbuka untuk kalian file nomor tiga kalau kamu mau sharing disitu kamu mau feedback tentang video ini kamu mau ketik disitu I claim this energy I claim this reading bisa juga ya karena dengan kita menulis mengetik itu bisa membantu energi manifestasi jika kalian mau saja ya aku pasti baca semua komen-komen kamu file nomor tiga meskipun aku gak balas satu-satu karena terlalu banyak tapi aku sangat enjoy dan aku sangat happy baca komen-komen kamu thank you so much bagi yang sudah meluangkan energi dan waktunya untuk itu jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi atau bisa DM aku via Instagram ya namanya sama winshealing juga ya jika kalian masih terpanggil aja dimanapun kamu apapun kamu siapapun kamu aku terbuka bagi siapapun ya yang merasa membutuhkan bantuan aku tidak ada penghakiman atas situasi kamu ya dan tentunya privasi akan terjaga ya gitu kita semua punya kekurangan kita semua punya kelebihan jangan malu sama itu justru aku disini membantu kamu membuka potensi kamu ke depan jika kamu merasa terpanggil untuk itu ya paham nomor 3 dan sesi ini adalah sesi berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku atau pekerjaan aku satu-satunya sehari-hari untuk aku bantu orang ya itu saja dan terima kasih banyak sekali lagi paham nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini aku juga pasti akan doain kalian paham nomor 3 setelah setiap reading I always pray for you aku selalu membantu kalian dengan cahaya dan doa dari jauh yang terbaik untuk kamu sehat, sukses, bahagia selalu untuk kamu paham nomor 3 dan good luck di dalam perjalanan healing karma kamu ya sekali lagi terima kasih banyak semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya ya paham nomor 3 take care have a nice day and bye-bye selamat menikmati